Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Marianto Hugh di vlog keseharian saya Dan saat ini kita mau tumis daun kemangi Rasa daging sapi kemangi Bukan hanya bisa dilalap saja tetapi bisa diolah teman-teman Sebelum kita lanjut videonya teman-teman Jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini Silahkan teman-teman isi di kolom komentar Jika teman-teman merasa bermanfaat Silahkan teman-teman share ke media sosialnya Terima kasih Yuk kita lanjut ke videonya Nah teman-teman ini adalah tau daun kemangi Yang sudah saya cuci dan sudah saya pilih Mana yang bagus mana yang jelek teman-teman Dan ini adalah daging sapi Daging sapinya juga sudah saya iris Tipis-tipis teman-teman agar memudahkan Untuk kematangannya Dan juga cabai rawitnya, cabai merahnya Sudah saya potong iris kecil-kecil Juga bawang merahnya Bawang putihnya juga sudah saya tiris teman-teman Nah sekarang kita siap-siap untuk tumis daun kemanginya teman-teman Selanjutnya teman-teman Kita akan panasih minyak gorengnya Berikut ini kita masukin bawang putih Bawang merahnya Lalu kita tumis teman-teman Selanjutnya kita masukin cabai rawitnya Lalu kemudian tumis kembali teman-teman Berikutnya lagi Kita masukin daging sapinya Yang sudah dipiris-piris Pipis teman-teman Dan kita tumis juga Terima kasih telah menonton Dan selanjutnya kita masukin air setengah gelas teman-teman Untuk memasak, untuk mematangkan daging sapinya teman-teman Nah teman-teman Sekarang sudah mendidih airnya Kuah daripada tumis dagingnya tadi Kita masukin garam secukupnya Dan kita juga masukin penyerat rasa secukupnya teman-teman Sekarang teman-teman kuahnya sudah berkurang berat Jadi dagingnya sudah mulai matang teman-teman Dan selanjutnya kita akan masukin daun kemanginya Lalu kita tumis Lalu kita aduk-aduk teman-teman Kemangi sedentar saja Biar sudah matang teman-teman Nah teman-teman Sekarang tumis dagingnya sudah mulai matang Dan wangi sekali Dan rasa dagingnya terasa Dan cabai pedasnya Dan juga bawang putih Bawang merah Minyak gorengnya teman-teman Ini adalah aneka citra rasa Masakan sederhana Alas Shep Marianto Hill Silahkan teman-teman Mencobanya Nah teman-teman Sekarang tumis kemanginya sudah matang Dan wangi sekali Lecet enak dimakan Dan maknyut sedap Mantap Terima kasih teman-teman Yang sudah mengikuti Kegiatan vlog Keseharian saya Berikut ini Dan teman-teman Jangan lupa Dukung channel saya Supaya channel saya Bisa berkembang lagi Dengan cara Tekan tombol subscribe Like Dan komen Sampai jumpa Di vlog saya berikutnya lagi Jadah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!